Meski demikian Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Farulian, mengatakan secara undang-undang rapat paripurna sudah memenuhi quorum karena lebih dari setengah jumlah anggota DPRD hadir dalam paripurna pembahasan raperda RPJMD. Dasar pelaksanaan sidang paripurna penyampaian RPJMD ini adalah peraturan Menteri dalam negeri. Tujuan penyampaian RPJMD adalah untuk mengetahui gambaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka. Bagaimana mereka untuk menjelajuti? Sidang paripurna RPJMD ini sebagai tindak lanjut nota kesepakatan yang sudah ditandatangani. Baik pihak eksekutif maupun legislatif tertanggal 22 Oktober 2018 yang lalu. Namun sangat disayangkan 12 anggota Dewan yang merupakan mata dan tangan dari rakyat Kabupaten Bangka justru membolos dalam rapat tersebut. Dari sunggalian Kabupaten Bangka, Firman Syah mewartakan.